Andika Pratama mengaku terkejut melihat antusias penggemar Lesti dan Arias Kibilar yang begitu fanatik dengan pasangan yang dikenal dengan nama Lestar itu Para fan tersebut rela berdesak-desakan hingga menerobos pembatas demi bisa melihat secara langsung aktor tampan yakni Arias Kibilar Andika Pratama tak menyangka jika masyarakat tanah air terkhusus Leslar Lovers sebegitunya mencintai dan menyayangi Lesti Kejora dan Arias Kibilar Bahkan banyak diantara mereka rela menunggu dari pagi sampai malam hanya untuk melihat secara langsung wajah Rizky Bilar Baru kali ini saya melihat penggemar artis yang begini amat mengidolakan artisnya sampai setia menunggu dari pagi hingga malam hanya untuk melihat secara langsung wajah sang idola mereka tutur Andika Pratama Kejadian tersebut terjadi saat Rizky Bilar menghadiri salah satu acara yang begitu heboh saat ini yaitu acara Lapor Pak yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi Trans 7 Diketahui Rizky Bilar menjadi bintang tamu dalam acara itu Acara yang diberi nama dengan Lapor Pak Sidak Bandung tersebut juga dihadiri oleh sederet artis top tanah air yang nama mereka tak asing lagi di telinga masyarakat Seperti Andri Taulani, Wendy Cagur, Andika Pratama, Ayu Tinting, Kiki Sabutri, Surya, Hesti Perwanita, dan Gilang Gomblo Saat acara tengah berlangsung, Andri Taulani juga sempat video call dengan Lesti yang memperlihatkan kehebohan penonton dalam acara tersebut Bahkan yang membuat Andri shock, penonton langsung histeris saat melihat wajah Lesti di handphone Pak Andri Tak sedikit dari penonton yang tak henti-hentinya memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan nama Dede Teriakan demi teriakan juga terdengar jelas di berbagai sudut panggung yang memanggil nama Leslar Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih